Sidang kasus suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Maria Elisabeth Liman kembali lanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Ahmad Fatanah, Lutfi Hasan Ishak, dan juga Menteri Pertanian Suswono. Untuk informasi selanjutnya kita telah terhubung dengan Katrina Inandia di pengadilan Tipikor. Ya Katrina, apa saja yang menarik dari kesaksian Ahmad Fatanah dalam sidang Tipikor hari ini? Ya, Egan, sebenarnya sidang kasus suap dari daging sapi impor dengan terdakwa Maria Elisabeth Liman ini dijadwalkan untuk dimulai pada pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini persidangan belum juga dimulai karena beberapa masalah teknis. Dan saya mau memberitahukan bahwa beberapa saksi yang diundang hari ini adalah saksi-saksi kunci seperti Menteri Pertanian Suswono, lalu ada Lutfi Hasan Ishak, Ahmad Fatanah, Suwarso, dan juga ada Hilmi Aminuddin yang merupakan ketua Majelis Euro PKS. Dan baik dari Lutfi Hasan Ishak maupun dengan Menteri Pertanian Suswono diketahui melakukan pertemuan dengan Maria Elisabeth Liman di Kota Medan dengan perantara dari Ahmad Fatanah dan Suwarso yang merupakan rekan dari Menteri Pertanian Suswono saat dibangku kuliah di Institut Pertanian Bogor. Demikian, Egan. Ya, Katrina, selain sidang kasus suap impor sapi, sidang apa lagi yang digelar di Pengadilan Tipikor? Ya, di Pengadilan Tipikor sebenarnya dijadwalkan setelah sidang Maria Elisabeth Liman ini akan dilanjutkan dengan sidang dari Terdakwa Rudy Rubian Dini dengan kasus suap SKK Migas. Dijadwalkan sidang akan dimulai pada pukul 2 siang. Namun melihat sidang Maria Elisabeth yang belum juga dimulai hingga saat ini, kemungkinan besar sidang Rudy juga akan diundur. Mengenai saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang Rudy, kami sendiri belum memperoleh informasi baik dari pihak Pengadilan Tipikor maupun dari petugas KPK. Egan? Baik, terima kasih Katrina. Katrina Indandia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan.